Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hanson disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk kehidupan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang ingin saya share untuk kalian semua. So, stay tuned sampai akhir video, kita akan mulai videonya sekarang. Let's go! Seperti biasa guys, kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,58 triliun dolar atau turun sekitar 2,27%. Bitcoin sendiri di angka 57.600an, turun 2%, Ethereum 4.176, Binance Coin 567, Solana 227, dia ngelawan arus hari ini guys naik 4%, Cardano 1,79, XRP 1,03, Polkadot 40 dolar, Avalanche sekarang sudah berada di hutang ke 10. Dengan 132 dolar. Touch coin sekarang ulit yang ke 11 dengan 0,22 dolar. So, itulah aluk sementara dari beberapa top coin yang ada guys. Hari ini kita coba lihat dulu ke data-data lagi hari ini. Nah, pertama disini dalam 24 jam terakhir lagi-lagi kita mendapati ada sebanyak 74.000 guys. 74.833 orang traders yang terlikuidasi. Dan dalam 24 jam terakhir itu hampir ada 200 juta dolar lagi yang terliquid. Dan rata-rata itu adalah orang-orang yang long gitu. Yang kemarin mungkin sudah mulai start terlalu overconfidence mengira koreksinya sudah selesai dan mulai start long. Dan ternyata kita mempunyai koreksi lagi lebih dalam kemarin. Dan ya, itu adalah hal yang wajar sebenarnya. Kalau misalnya kalian merupakan trader, tetapi kalian tetap disiplin dengan trading plan dan trading rules. Ya, namanya loss itu wajar ya guys. Tetapi tentunya jangan sampai kalian terliquid alias margin call lah gitu ya. Jangan sampai itu yang terjadi. Ya, kalau misalnya sampai margin call biasanya gitu ya. Kalian nggak pakai stop loss atau nggak. Ya, kalian geser-geser stop lossnya atau kalian terus-menerus melakukan averaging down. Sedangkan kalian pribadi sudah tahu bahwa analisa kalian sebenarnya salah gitu ya. So, yang kedua dari TechDev ya. Remarkably similar korektif structure so far on the Bitcoin 8-hour chart. Almost to the day 4 years apart 2021 to run 8 to 8 days behind 2017 since July. Jadi menurut TechDev, kita ini di tahun 2021 cycle-nya itu mirip dengan tahun 2017. Tetapi kita versinya lebih cepat continuous turunan 5 to 8 days or behind. Kita lebih lambat 5 sampai 8 hari. Dalam artian kalau misalnya teman-teman perhatikan di pergerakan November, 5 November 2017 disini. Oke, kita sudah start mulai koreksi. Sedangkan di 2021 kita mulai koreksinya itu tanggal 10 November. Jadi kita kurang lebih lagging 5 sampai 8 hari alias ketinggalan 5 sampai 8 hari gitu ya. Dan kalau misalnya diperhatikan secara pattern gitu ya guys ya. Ya sebenarnya kalau dibilang mirip ya mirip gitu ya. Kita mendapati ada koreksi yang cukup dalam. Kemarin juga sudah pernah kita cek gitu ya. Kalau nggak salah koreksinya sebesar 17-18 persen. Dan kalau tidak salah di November 2017 kita coba cek lagi nanti. Tetapi menariknya adalah menurut saya yang lebih mirip adalah indikator RSI-nya gitu ya. Dimana kita membuat 2 lower low. Oke, disini juga 2 lower low. Setelah itu kita mendapati RSI di area oversold. RSI juga di area oversold. Setelahnya kita mendapati rally lagi ke atas. Setelahnya kita mendapati rally ke atas dan kita break dari trendline RSI-nya. Nah, jadi 2021 menurut si TechDev masih on track. Alias masih mengikuti dengan yang tahun 2017 secara faktalnya gitu ya. Dan kita sekarang sudah break out dari trendline RSI ini. Nah, berkaca dari pergerakan harga 2017. Apabila kita tetap mengikuti sama dengan 2017. Maka kita akan mendapati beberapa konsolidasi gitu ya. Beberapa hari konsolidasi seperti yang terjadi disini. Setelahnya baru kita akan kembali meroket ke atas. Menurut kalian apakah ini mungkin ataukah kalian masih ber... Soalnya kemarin banyak yang komentar. Kok kayaknya saya juga masih yakin kita masih mempunyai ruang gerak ke bawah. Ada yang bilang juga kita masih akan dump ke 53. Ada yang bilang ke 48. Jadi kesimpulannya menurut saya di kolom komentar kemarin itu masih kebanyakan berpikiran bahwa kita akan mendapati koreksi lebih dalam. Apakah kalian masih yakin gitu ya? Bahwa kita akan mendapati koreksi lebih dalam setelah pergerakan Bitcoin kemarin. Kalau saya pribadi ya saya masih berpegangan dengan yang kemarin saya sampaikan gitu ya. Dan belum berubah menurut saya walaupun ya kalau kita lihat disini. Kalau misalnya kita cocokkan ya harusnya tidak lama lagi kita akan mendapati rally berikutnya gitu ya. Next. Nah ini juga salah satu yang menurut saya masih cukup menarik untuk dibahas ya guys ya. Ini saya lakukan update untuk estimate leverage ratio-nya yang dari kemarin-kemarin sudah pernah kita bahas gitu ya. Dan kesimpulannya adalah simple sebenarnya. Selama estimate leverage ratio ini berada di atas 0,175. Oke. Maka itu sebenarnya termasuk masih terlalu tinggi gitu ya. Kita ingin melihat ada sedikit lebih banyak pencucian orang-orang yang pakai leverage itu dengan kalau misalnya kita perhatikan disini ketika terdapat pencucian leverage itu penurunan leverage ratio-nya itu kenceng banget disini. Kalian bisa lihat disini. Disini juga sama. Kenceng banget turunnya kan. Disini juga ya kan. Disini juga sama. Sedangkan yang terjadi disini ini sedikit kurang menurut saya sih ya. Ini masih kurang pencucian leverage ratio-nya dan kita masih termasuk cukup tinggi gitu ya. Tidak untuk mengatakan bahwa tidak mungkin kita akan naik dari sini dan kita harus koreksi terus-menerus ya. Saya tidak bilang seperti itu juga. Cuma saya pribadi merasa untuk leverage ratio-nya di 0,195 itu masih terlihat cukup tinggi gitu ya. Oke itu adalah beberapa berita beserta data terbaru hari ini yang ingin saya share untuk kalian semua. Sekarang kita masuk dulu ke chart-nya Bitcoin. Dan seperti biasa untuk teman-teman yang merupakan investor di spot. Kalau misalnya kalian pengen coba untuk trading atau kalian sudah punya akun trading tapi belum punya akun trading di Bybit. Saya sarankan kalian coba trading di Bybit karena di Bybit pergerakan harganya menurut saya lebih stabil. Kedua Bybit juga lagi gencar-gencarnya ada event-event baru gitu ya. Yang biasanya menghasilkan kalian uang-uang gratis. So kalau misalnya kalian tertarik kalian boleh aja langsung cek di bybitglobal.com Dan kalau kalian pengen daftar itu kalian bisa pakai link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. Jika kalian menggunakan link tersebut kalian berkesempatan untuk mendapatkan hadiah sampai ratusan dolar gitu ya. So itu adalah untuk orang-orang yang pengen trading dan pastinya ya sudah berpengalaman untuk trading lah gitu ya. So kita bahas ke chartnya Bitcoin. Kalau kita lihat di daily chart. Coba kita cek untuk indikatornya. Nah sebenarnya kalau di daily chart ada sedikit indikasi positif lah gitu ya. Dimana kita ya mendapati ada sedikit penurunan momentum bearish disini. Walaupun di press actionnya belum terlihat seperti itu gitu ya. Kita masih sepertinya mendapati pressure bearish itu cukup kuat. Terlihat dari pertama kita ada rejection yang sangat kuat disini ya kan. Bull mencoba untuk mendorong ke atas. Ke reject lagi sama bear. Mementum yang sangat kuat. Kemudian bull mencoba lagi di pressur lagi sama bear. Jadi nanti kita masih melihat bear ini masih lebih kuat daripada bull gitu guys ya. Dan kita belum berhasil sama sekali membuat higher high. Oke untuk membuat sebuah higher high ya berarti kita harus menjebol satu lower high gitu kan. Dan lower high terakhir itu harusnya berada disini. Nah disini berarti kalau misalnya kita sampai mampu break dari sini ya at least kita udah bisa membuat satu higher high ya. Kita bisa mendapati satu indikasi bahwa para bull mungkin pengen coba untuk start balik lagi ke market. Tapi kalau sebelum itu terjadi ya indikasinya belum terlalu kuat. Dan sama seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa kita kemarin itu sedang berhadapan dengan area cluster of support and resistance di sekitaran sini. Dan kita membentuk semacam channel gitu ya. Dan sudah saya katakan juga apabila kita break out dari trendline disini maka kemungkinan besar kita akan mendapati koreksi lebih dalam. Dan sekarang kita berada di kurang lebih angka 57 ribu. Namun bukan tidak mungkin ya guys ya apabila kita mendapati ada semacam V-shape recovery seperti ini. Itu hal yang sangat-sangat sering terjadi di Bitcoin gitu ya. Nah kalau ini yang terjadi ya bisa saja kita kembali tetap akan merites area disini. Tetapi apabila kita mendapati ada pattern continuation disini. Alias mungkin ada flag kecil atau apakah ada rising wedge kah atau apapun itu beris penan. Yang pokoknya menunjukkan akan adanya continuation. Maka kalau misalnya itu yang terjadi kemungkinan kita akan mendapati hal yang dari kemarin kita sebutin atau saya pribadi gitu ya. Wanti-wanti. Yang kemarin saya gambarkan guys antara yang terjadi ini. Atau Ya kalau ditanya kok jadi menurut kok bottomnya udah dekat belum? Ya menurut saya sih kalau saya pribadi merasa sepertinya ya udah lumayan dekat gitu. Cuma satu-satunya yang mengganjal di hati saya itu ya soal leverage ratio tadi ya guys ya. Yang saya agak bingung kenapa masih bisa setinggi itu. Makin turun harganya malah makin tinggi. Saya juga bingung kenapa bisa terjadi seperti itu ya. Apakah karena investor sekarang udah terlalu over confidence dengan bitcoin yang dicanangkan gitu ya. Atau dinarasikan akan segera mendapati parabolic move yang membuat orang-orang semuanya all in gitu. Pengen kaya cepat gitu kan. Dan sebenarnya itu sedikit berbahaya gitu ya. Karena kalau semakin banyak orang-orang pakai leverage. Kemudian ketahuan gitu ya. Bahwa banyak sekali orang expect sudah ke 100 ribu. Ya biasanya nggak bakal terjadi gitu. Dan biasanya kita bakal rally kenceng itu ketika orang-orang tidak expect. Nah sayangnya disitu gitu kan. Jadi kalau untuk sekarang. Kelihatan masih banyak sekali orang expect akan adanya pergerakan parabolic gitu ya. Dan kalau itu yang terjadi saya agak was-was gitu. Ya namun itu hanya asumsi dari saya gitu guys ya. Tentunya kalau misalnya teman-teman mempunyai pendapat lain. Ya silahkan kalian komentar saya di kolom komentar di bawah. Apakah menurut kalian ruang gerak Bitcoin itu masih sebesar ini gitu ya. Ataukah menurut kalian kita sebenarnya sudah dekat banget dengan bottom. Dan kita akan bisa segera mendapatkan rally berikutnya. Namun sebenarnya secara teori dasar gitu guys ya. Secara teori dasar. Kita selama kita mampu bertahan di atas trendline disini. Oke. Dan tidak break dari sini. Sebenarnya kita masih di uptrend gitu guys. Oke karena disini adalah disini low-nya ini high. Ini lower high. Ini higher high. Oke. Dan kita kalau misalnya nyampe kesini pun ini tetap hitungannya lower high. Sampai seginipun sebenarnya hitungannya lower high gitu. Kalau misalnya kita mampu break kesini. Sudah ini anggapannya sudah lower low gitu kan. Tetapi ya tentunya kalau menurut saya patokannya disini adalah yang trendline disini. Jangan sampai kita break disini guys ya. Sampai kita break disini menurut saya sedikit agak riskan gitu. Ya kalau cuma break dan membuat fact breakout ya nggak apa-apa gitu ya. Jangan sampai kita break down. Kemudian konsolidasi. Membuat pattern continuation. Nah itu berabe bisa jatuhnya. Oke. So itu adalah worst case scenario-nya. Tetapi kalau untuk sekarang ya saya masih berpegang teguh dengan analisa saya kemarin gitu ya. Bahwa saya melihat ya kemungkinan kita masih akan mendapati gitu ya. Itu lagi low. Antara dia nge-retest dulu kesini. Atau baru membuat satu low. Atau kita dari recession disini membuat satu low. Kemudian naik. Dan satu-satunya hal yang bisa mengubah pemikiran saya adalah tentunya apabila kita sudah break out dari trendline disini. Disertai konsolidasi. Kalau ini yang terjadi maka kemungkinan juga kita sudah bisa menyelesaikan koreksi kali ini. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai selesai semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini. Mohon bantuan like-nya. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.